Al-Fatihah Tempat suci bagi umat Islam ketiga setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Namun, saat ini terjadi konflik dan peperangan yang terjadi di Palestina. Bahkan, peperangan dengan Israel tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Peperangan yang terjadi di Jalur Gajah yang masih menjadi bagian wilayah Palestina itu membuat masyarakat seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengutuk keras hal tersebut. Padahal, negara yang disebut negeri Syam dalam Al-Quran itu merupakan tanah penuh keberkahan. Berkah sebagai sumber penghidupan, berkah dalam makanan pokoknya sebagai sumber kekuatan, berkah karena wilayah ini termasuk paling subur dan mampu menghasilkan komunitas pangan. Padahal, wilayah lain sekitar tempat ini termasuk gersang dan tidak layak dijadikan lahan pertanian. Keberkahannya pun tak berhenti di situ. Ada enam nabi yang makamnya berada di Palestina. Berikut ini adalah daftar enam nabi tersebut. Pertama, Nabi Yaakub. Makam nabi pertama di Palestina ada Nabi Yaakub yang merupakan putra dari Nabi Ishak. Selama hidupnya, Nabi Yaakub menyebarkan dakwah untuk rajin sedekah dan berdoa. Nabi Yaakub dimakamkan di Hebron, tepi barat, tepatnya dalam Besid Ibrahimi. Kedua, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lahir di Yerusalem dan merupakan putra kesayangan Nabi Yaakub dan memiliki para serupawan hingga membuat para saudaranya iri. Nabi Yusuf piyawai dalam menafsirkan mimpi Raja Mesir dengan prediksi penceklik panjang. Hal ini membuatnya dikenal sebagai sosok cerdas hingga menjabat posisi pemerintahan sebagai Raja Muda atau istilah lainnya Perdana Menteri. Ia disemayamkan tak jauh dari ayahnya di Masjid Ibrahimi Hebron, tepi barat. Ketiga, Nabi Daud. Nabi Daud memimpin Palestina selama 40 tahun dengan pembagian 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Al-Quds. Pada kala itu, Nabi Daud menjadi pemimpin Bani Israel di Palestina hingga mencapai masa kejayaan. Ia pula yang mengalahkan Raja Talud. Makam Nabi Daud terletak di Bukit Gion Yerusalem yang disebut sebagai Al-Nabi Daud dan diklaim sebagai tempat suci bagi pemeluk Yahudi. Keempat, Nabi Sulaiman. Makam Nabi berikutnya di Palestina, Nabi Sulaiman. Ia merupakan anak termuda dari Nabi Daud yang lahir di Jerusalem, Palestina. Allah memberikan mukjizat kepadanya berupa kemampuan berbicara dengan jin dan hewan-hewan. Ia dedikasikan kemampuan berkomunikasi dengan jin saat perbaikan Masjid Al-Aqsa. Selain itu, Nabi Sulaiman dapat memindahkan Istana Ratu Balkis sebelum ia berkedip. Nabi Sulaiman pernah memimpin Palestina selama 40 tahun. Saat itu, Nabi Sulaiman berhasil membawa Palestina dalam masa kemajuan dan kemakmuran, terutama di segi infrastruktur. Makam Nabi Sulaiman terletak di Baitul Magnis, Palestina. Kelima, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak dari para Nabi yang kisahnya identik dengan Hari Raya Idul Adha. Kemudian, kecerdasan dan rasa ingin tahu yang tinggi membuat Nabi Ibrahim mendalami tawhid untuk mengajak dirinya dan orang lain menyembah Allah dengan keimanan kuat. Makam Nabi Ibrahim terletak di Masjid Al-Qualil di kota Hebron, tepi barat Palestina. Hebron terkenal dengan sebutan kota tiga Nabi karena makam Ibrahim, Ishak, dan Yaakub berada di sana. Keenam, Nabi Musa. Nabi terakhir yang dimakamkan di Palestina, ada Nabi Musa yang semasa hidupnya diperintah Allah SWT untuk memimpin bandi Israel demi membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ia selamatkan mereka dengan mujijat Allah berupa tongkat yang dapat membelah lautan saat pasukan Firaun mengejarnya. Makam Nabi Musa terletak di selatan Jericho, tepi barat Palestina. Selain nama-nama Nabi yang telah disebutkan, Palestina juga menjadi salah satu tempat dimakamkannya para sahabat Nabi. Di antaranya adalah sahabat Ubadah bin Samid, Abu Ubaidah bin Aljarah, dan sahabat-sahabat lainnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan, yang benar datangnya hanya dari Allah SWT. Wa'allahu alami sawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!